Pengangguran di Indonesia pada tahun 2018 telah mencapai 5,5 persen dari total seluruh penduduk di Indonesia. Di Indonesia dalam 5 tahun belakangan ini, dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi kritis. 73 persen dari 53 jumlah sungai di Indonesia telah mengalami pencemaran lingkungan, baik dari limbah industri maupun rumah tangga. Dibandingkan dengan perusahaan besar yang hanya menyumbang 20 persen limbah rumah tangga, industri kecil menyumbang 80 persen pencemaran lingkungan. Pembuangan limbah rumah tangga ke sungai menjadi salah satu pemicu munculnya ancing kondok, sehingga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem sungai. Kami agent of change membuat sebuah bisnis sosial yaitu Pagan, kop! Pagan, kop! selamat menikmati 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 selamat menikmati